Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sinetron My Head Sinetron terbaru yang dibutangi oleh Raisa, Mike, dan juga Roy Oke, sebelum kita masuk ke inti ceritanya Sebelumnya Mimin berharap dan berdoa agar dimanapun Anda semuanya berada Anda tetap dalam keadaan syaitu al-afiyat Tidak ada langsung apapun dan terus dalam melindungi Allah SWT Oke, hari ini seperti biasa Mimin akan menceritakan kembali Atau mereview cerita sinetron My Head Jadi sekilas kita feedback ke belakang Dimana Raisa yang awalnya itu dia berusaha untuk ke Jakarta Mencari cintanya yaitu Roy atau Aryo Dia ada mencari pasangannya, tunangannya Yang mana saat itu merasa bahwa siapa itu Aryo Yaitu hilang kabarnya Kemudian Raisa itu berusaha mencarinya di Jakarta Namun di sana Raisa telah menemukan bahwa Aryo itu berselingkuh dengan seorang gadis, seorang cewek Dan di sisi lain, Raisa juga ketemu dengan Mike secara kebetulan ya Dan mereka akhirnya tepat dan itu membuat Aryo cemburu Dan menuduh bahwa Raisa adalah berselingkuh dengan Aryo Mike yang sangat mencintai Raisa ya Dia terus berusaha untuk membelah dan melindungi Raisa ya Dan pada episode tadi malam kita melihat bahwa Ini sebuah episode yang sangat mengerukan ya Dan juga menegangkan Dimana Mike membantu ya memperbaiki hubungan Raisa Mike membantu dan memperbaiki hubungan Raisa dengan Aryo ya Jika kebaikan Raisanya lah kepada Aryo ya Jadi Pada saat pertemuan Mario dengan Mike Memang sudah ada sedikit rasa ya Jadi ya Si Mike itu memang ada rasa ya Namun karena Mike melihat bahwa hubungan antara Aryo dengan Raisa itu Semakin runyam, semakin rumit Terjadi keselapaman, konflik Sehingga Mike disini mungkin berharap bahwa Dia akan berhasil mendapatkan Raisa ya Disitu Tapi kenyataannya Mike melihat sebuah perasaan Raisa Bahwa Raisa itu masih mencintai Penanggungannya yaitu Rio ya Jadi Mike melihat bahwa kebaikan Raisa saat ini adalah bersama Rio Melihat dari itu memang awalnya Aryo merasa terbukul ya Dia masih terbukul kecewa Karena Ternyata orang yang dicintainya itu dia masih mencintai orang lain Itu tunangannya ya Ternyata Raisa yang sangat peduli dan perhatian sama dirinya Itu hanya peduli ya Berhasil berikap seperti itu Hanya sebagai teman saja Bagi seorang sahabat ya Dan belum sampai ketahap mencintainya Dan setelah mengetahui Setelah Mike mengetahui bahwa Raisa itu hanya mencintai tunangannya Atau yang bernama Rio ya Bahkan dia hanya bisa baiknya itu hanya Jika harus berdampingan dengan Rio Karena itu Mike membantu memperbaiki hubungan Raisa dengan Rio ya Mike merasa baiknya jika melihat Raisa baiknya dengan pria yang ia cintai Wah ini ya Mike merasa baiknya jika Raisa merasa baiknya dengan orang yang merasa cintai Ini suatu cinta yang sangat luar biasa ya Jadi dia mungkin Mike ini dia benar-benar memahami apakah itu cinta Cinta adalah Cinta adalah Hanya mengerapkan ridho dari yang dicinta Jadi intinya itu Cinta itu hanya berharap bahwa orang yang dicintainya itu dia benar-benar ridho ya Bisa menerima keadaan Bahkan bisa Bahagia Dan kita sebagai orang yang mencintainya itu berusaha melakukan apapun Asalkan orang yang dicintai itu dia itu ridho ya Ridho atau menerima atau bahagia ya Disini sama yang dilakukan oleh Mike Jadi Mike itu senang dia bahagia jika Raisa itu bahagia Masa bagi bagian itu bukan bersama Mike Wah ini suatu perasaan yang sangat mengakumkan ya Jadi Mike ini telah mengerti konsep bahwa cinta itu tidak harus memiliki ya Cinta itu adalah melihat orang yang kita cintai itu baik ya Meskipun kebaikan itu bukan bersama kita Wah ini sangat ya keren ya Udah ganteng cakep ya Jagoanya Artis sinetron Cukup punya perasaan yang luar biasa Dia bisa memahami cinta yang begitu dalam ya Jadi Mike merasa bahagia jika melihat ya Jika melihat Raisa bahagia dengan pria yang dia cintai Berkat Mike, Raisa dan Riau akhirnya menikah Wah ini menikah Raisa dan Riau menikah Raisa sangat berterima kasih kepada Mike karena telah membantunya Aduh menikah ya Gimana Mike ini Mana-mana ya Oke Berarti dan rintangan dalam hubungan Riau Dan Raisa tidak menggoyahkan cinta Raisa kepada Riau ya Berarti dan rintangan Lantas apakah pernikahan Riau dan Raisa akan berjalan dengan lancar Wah ini ya Aduh Jadi akhirnya pernikahan ya Terjadi antara Raisa dengan Riau Gese Ini itu ya Cintanya Jadi akhirnya Riau itu menikah dengan Mike apa Dengan di Asia Bagaimana keperasaan Mike ya Ini sangatlah kebanyakan para pria Kalau dia mencintai wanita itu dia harus memilikinya Harus terobsesi untuk mendapatkannya ya Dan dia tidak Dan dia akan melakukan segala cara apapun untuk mendapatkannya Tapi di sini Mike Dia sangat keren ya Dia luar biasa sekali karena dia memiliki perasaan yang begitu tulus Dengan cinta itu sehingga Meskipun dia itu tidak bisa mendapatkan hatinya Raisa Tapi dia berharap dia bisa membahagiakan Raisa ya Dengan cara membantu Raisa agar rujuk kembali bersatu lagi dengan Riau ya Bahkan mengantarkan Raisa sampai menikah dengan Riau ya Ini sedikit tentang cinta ya Ini mungkin akan menceritakan cinta ya Cinta itu memang Memang ya Memang banyak sekali ada mengatakan cinta adalah derita yang tiada akhir ya Cinta adalah sebuah kebahagiaan Cinta adalah sebuah Kesungsaraan bisa ya Cinta adalah sebuah penderitaan ya Cinta adalah sebuah kepercayaan Banyak sekali definisi cinta ya Tergantung bagaimana Dari mana kita memahami mana cinta itu ya Cinta adalah penderitaan Jika orang yang menjalaninya Orang yang mengalami itu terus menderita ya Karena cinta misalkan ya Dari awal dia mencintai orang lain Awalnya ditolak ya Disakiti ya Tapi dia terus berjuang sehingga mendapatkannya Dan sehingga mendapatkan ternyata Hubungannya itu tidak direstri oleh orang tuanya ya Sehingga kita dihina, ditolimi Itu kan yang ada menderita terus ya Jadi orang yang terus mengalami penderitaan Akibat dari percintaan yang telah ia alami Sehingga muncul sebuah statement ya Sebuah definisi bahwa cinta adalah sebuah penderitaan ya Bisa dengan orang yang mengalami percinta itu dengan sangat mulus, lancar ya Mungkin dia dari awal itu sangat lancar untuk mencintai Apa Dia lancar sekali untuk mencintai orang lain ya Mulai dari dia punya rasa Kemudian dia menyatakan cintanya juga langsung diterima ya Kemudian setelah ia menjalani hubungan pacara Kekasih Didukung oleh keluarganya ya Jadi yang ada adalah rasa baiknya dan baiknya sekali ya Dia terus mengalami kebaikian ya Kebaikian bersama orang yang dicintainya Nah orang yang mengalami hal seperti ini pasti dia akan mengatakan bahwa cinta adalah sebuah kebaikian ya Karena dengan cinta dia terus mengalami kebaikian Demi kebaikian dia dapatkan ya dari hari ke hari ya dari tahun ke tahun dia terus Sehingga mungkin sampai mengatakan bahwa cinta adalah sebuah kebaikian yang harus diperjuangkan ya Atau juga mungkin ya Cinta adalah Nganya begini ya Soal cinta itu Pertama begini Kita jadi orang harus bisa Jangan sampai kita Dipermainkan oleh cinta ya Kalau bisa kita harus mempermainkan cinta Kalau kita itu Dipermainkan cinta artinya Kita besar kemungkinan Kita akan dibawa ke arah yang negatif Akibat perasaan cinta yang Telah bersama Di dalam hati kita Namun kalau kita itu Namun kalau kita itu Bisa mempermainkan cinta Jadi besar kemungkinan kita bisa Mempermainkan cinta Kita bisa membawa cinta menuju ke arah yang positif Ya itu Jadi Kita tidak akan terjerumus Di dalam lembah percintaan Yang dilarang itu ya Jadi bedanya Kita dipermainkan dengan mempermainkannya Jadi Ibarat kita itu dipermainkan dunia Atau mempermainkan dunia ini Begitu sangat Apa ya Gana sekali Sangat kejam juga bisa Sangat indah juga bisa Sangat bagus juga bisa tergantung Bagaimana kita Bagaimana kita Menjalaninya Kalau kita terjerumus Sebetulnya Memlembahkan curang Maka kita akan mengatakan Dunia ini adalah Sangat kejam Tetapi kalau kita bisa Menjalaninya Dengan penuh kebaikan Kita akan mengatakan Bahwa hidup ini adalah indah Ya Jadi ya Apa ya Kita bisa memaknai Apapun ya Itu tergantung Dari mana Sudut pandang kita Kita bisa memaknai Cinta dan kehidupan Itu ada Suatu hal yang positif Ya Jika kita bisa memaknai Dengan hal yang Positif ya Bahkan kita bisa Menjalaninya Bahkan kita bisa Menjalankan hidup ini Dengan Dengan Apa ya Sesuatu yang positif ya Untuk diri kita Juga untuk orang lain ya Tetapi kalau kita Tidak bisa memaknai Dengan sesuatu yang Positif ya Kita hanya Hanya Terus terjerumus Kedalamnya Dengan sesuatu yang negatif Kita akan memaknai Hidup dan cinta ini Dengan Negatif pula Misalkan Wah hidup ini Sangat alah kejam ya Cinta Ada berbuah Penderitaan Hidup ini Begitu Ganas Itu dirasakan Seperti itu ya Karena Dan Untuk Bisa Memaknai Sesuatu yang positif Kita harus belajar Untuk khusus nondon ya Dan hidup pun Butuh sebuah Pengetahuan Yang tinggi Yang luar biasa ya Kita butuh Buka-buka Buku ya Baca-baca Referensi ya Kita juga Perlu Sebuah guru ya Untuk menjadi Memimpin kita Jadi Orang hidup itu Di dunia ini Dibutuhkan Seorang guru ya Kita butuh Seorang guru Yang memimpin Dan mengarahkan kita Yang namanya Guru agama Guru kehidupannya Guru Apa Ya Biar di bilang Guru religi gitu kan Tapi yang jelas Kita itu Perlu sebuah guru Untuk memahami Suci Al-Quran Memahami Hadis Memahami Semua Kenyataan-kenyataan hidup Yang kita mungkin Terkadang tidak tahu Dan kita Tidak paham ya Sehingga kita Butuhkan seorang guru Untuk memahami Semuanya Agar kita Tidak terjerumus ya Kalau kita Baca-baca buku Tanpa Tidak mengarahkan Besar kemungkinan Kita akan Terjerumus Di dalamnya Itu Jadi Salah satu Memen Pasal memen Malam Apa Kali ini adalah Carilah seorang guru ya Cukup satu saja Yang paling kamu percayai Yang paling kamu Bisa Andalkan ya Yang bisa mempeng Kamu kalah Yang benar ya Itu Jadi Kalau tidak salah juga Isalah mengajurkan Yang mewajibkan kita Untuk mencari Seorang guru Untuk bisa memahami Bagaimana Ajaran-ajaran Rasulullah Yang kemudian Islam ya Begitu ya Itu mungkin Itu yang Bisa Memik sampaikan Kali ini ya Tentunya Jika ada Kekurangan Dan kesalahan Memik maaf-maaf Yang sebesar-besarnya Apa ya Kurang-kurang memaaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan sampai jumpa Di pertemuan Episode Yang berikutnya Oke Terima kasih